Selamat pagi semua, kita kembali lagi di sesi kuratorial Bandung Design Biennale bersama saya, Kristian Murthy Suparka. Pagi ini di Taman Pramuka yang mendung deg-deg kelas ini. Gloomy-gloomy gimana ya? Kita bersama Fanny Krismandar. 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 Sorry Nong, saya udah terbiasa manggilnya Inong seumur hidup. Emang dipanggilnya Inong? Emang dipanggil Inong. Jadi tema obrolan pagi ini tuh adalah From Skate to Faith. From Skate to Faith, Nong. Pantasi sebenernya itu. Ya intinya ini untuk dalam konteks Bandung Design Biennale itu kita pengen tahu. Proses kreatif yang udah dijalanin sama Inong ketika dulu skate, terus ketika udah transisi kegiatan yang sifatnya banyak fokus dalam kerohanian. Terutama dalam organisasi shift gitu. Ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang itu. Tapi mungkin kita persilahkan Inong untuk menyampaikan dulu sepatah dua pak kata. Perkenalan gitu Inong, sekarang ngapain aja. Oke, seperti tadi disampaikan sama Nana. Nama saya Fanny Krismandar. Tapi udah biasa dipanggil Inong dari kecil. Saya asli Sunda, tapi besarnya di Timor Leste. Pertama kali kenal skateboard pun di sana, di Timor Leste. Terus 92, pindah ke Bandung. Mulai main skate di TL tuh, 92. Sampai 2010-an lah. 2010-an. Kena ACL. Terus bisa dibilang berhenti lah. Tapi gue gelosoran masih bisa. Sampai sekarang. ACL-nya itu gimana sih? ACL itu ligamen. Jadi memang injuri pas lagi main atau itu akumulatif? Lagi main kalau yang ACL. Sebenernya dua cederanya. ACL sama pengapuran ankle. Kalau pengapuran ankle itu akumulatif. Katanya sih karena suka langsung olahraga berat, tapi kurang pemanasan. Nah ini bisa. Stretching. Stretching. Stretching guys, stretching. Apalagi kalau udah umur-umur kan? Iya, iya. Oke. Jadi 2010 udah gak main yang beneran main. Tapi masih tetap aktif di perskateboran lah. Termasuk nyambung nanti ke SIF ini. Iya, iya. Tapi dari 92 sampai 2010 itu kan selain actual kegiatan skate-nya, lu juga seinget gue banyak kegiatan kreatif ya menghasilkan output-output desain dan segala macem. Itu bisa tolong diceritain kalau gitu. Kayak kita banyak dulu banyak irisan di pas di Ripple misalnya. Oh iya, di Ripple, di Uncle 347. Mungkin salah satunya si Build D. City tuh. Build D. City. Jadi ceritain dulu Build D. City gitu. Itu aja dulu kali. Build D. City tuh. Eh ini ngeliatnya kemana sih? Mana aja. Ini dulu. Ke sini. Ke sini dulu kali. Enak ke sini sih. Ya boleh, sini aja gak apa-apa sih. Ini juga agak distracted tadi kameranya. Gak apa-apa, natural aja. Build D. City tuh apa ya. Jadi semenjak TL tutup 97, kalau gak salah 98. Itu jadi pengen punya tempat main. Yang ada, bukit ada tahun 2000an lah. Tapi itu skate park banget dan posisinya pun agak jauh kurang di tengah kota gitu. Pengen bisa punya tempat main masih di tengah kota. Terus yang nuansanya lebih street lah. Bikin lah, tapi gak punya lahan. Nah jadi bikinnya di ruang publik. Tepatnya di sidewalk atau di trotoar. Tapi karena itu bukan hak kita untuk ngebangun. Jadi aktivitas membangunnya pun nyamar. Pakai baju seolah-olah pekerja ofisial Pemda lah. Nyamar. Terus si obstacle-nya juga nyamar. Jadi desainnya tuh desain-desain eksterior kota. Misalnya grindbox. Ya dari kacamata skateboarder mereka ngeliat itu obstacle yang bisa di grindslide. Tapi dari kacamata umum ngeliat itu sebagai tempat sampah. Mana kita bikin tempat sampah di ruang publik. Dari kacamata umum itu tempat sampah. Tapi skateboarder, BMX, pokoknya permainan rodaan lah. Liat itu obstacle. Itu tahun berapa? Itu mulai dari 2006. Eh 2006, sorry. 2006. Ada yang bentuknya tempat sampah. Ada yang bentuknya pot bunga. Ada yang bentuknya halte bis. Ada yang kayak cuman kursi doang untuk nunggu angkot. Itu tuh spesifik di site tertentu atau portable? Enggak. Langsung. Jadi memang dibuild di? Iya. Oke. Jadi gak portable. Karena ya harus kayak official kan. Jadi memang apalagi yang halte bis itu paling effort. Karena itu konkret. Bener-bener coran gitu. Plus kanopinya segala macem. Dan memang disitu warga menggunakannya untuk nunggu bis. Untuk nunggu bis lewat. Itu ada di daerah Viaduk juga. Tapi dia bentuknya bisa buat grindslide gitu lah. Slepi-slepi gitu. Itu kerja sama siapa aja? Angkel aja. Angkel aja. Angkel aja. Oke. Maksudnya tanpa perizinan dengan... Tanpa. PM Code segala macem. Gerilya gitu ya? Gerilya. Wow. Itu ntar nyambung ke sini nih. Nyambung ke sini. Oke. Jadi ya singkatnya kalau cerita tentang Beel City ya. Spirit-nya Beel City kan pengen punya tempat. Tapi pengen punya tempat main tapi gak punya lahan. Dan ya akhirnya kita bikin gerilya dalam bentuk Beel City. Tapi dreams-nya ya memang punya tempat yang lebih proper. Bukan yang hit and run bikinnya. Terus di pojokan kota. Gak gitu. Pengen punya park lah. Nah dari semenjak TLTutup 98 tuh bikin pengajuan ke pemerintah. Pak support kami dong. Karena kami banyak. Dengan narasi kami banyak. Karena saya ada di dalam lingkungan skateboarder ngerasanya yang main skate banyak. Tapi setelah ngeliat dari luar ternyata sedikit gini. Yang main skate-nya jadi gak cukup dibelain untuk disupport. Kalau kita ngomong jumlah ya kalah jauh lah sama bola, sama futsal, sama bulu tangkis yang mungkin lebih layak untuk disupport. Terus ganti narasi dengan Pak support kami karena kami berprestasi. Nah itu pun cukup didengar tapi belum sampai mereka mensupport bikin tempat. Baru cukup didengar untuk Bandung ya. Mungkin karena kalau ngomong prestasi banyak yang jauh lebih berprestasi. Di bulu tangkis, di persip segala macem. Ganti lagi narasinya Pak support kami karena kami bagian dari pembinaan pemuda. Jadilah ini sekarang. Jadi ketika dia ngeblend disif itu. Disif itu ketika kita membina pemuda dengan elemen-elemen street culture salah satunya. Dan akhirnya salah satu event yang dilihat sama pemerintah. Dimana kumpulan anak-anak muda yang secara luksnya mungkin terlihat agak-agak urakan gitu ya. Tapi mereka terlibat di sebuah event yang penuansanya religi gitu. Nuansanya religi. Ya itu kan ngabuburit nunggu waktu buka puasa. Kita main bareng. Terus pas pagrib ya salat bareng, buka bareng. Terus dengerin sharing segala macem. Itu jadi cukup mencuri perhatian pemerintah lah. Kok kalian bisa nih ngumpulin masa sebanyak itu dengan masa yang mungkin dari sudut pandang mereka. Masa yang jauh-jauhin lah dari mereka. Nah semenjak kita bilang ini kita bisa kayak gini kalau kita difasilitasi Pak. Karena ini tuh bagian dari pembinaan pemuda. Nah singkat cerita dibikinin lahirnya seperti ini. Dengan konsep ada tempat ibadahnya yang deket langsung ke. Berarti jarak dari The City sampai realisasi ini emang 20 tahun ya? 2006 ke 2015. 2015 ya berarti jauh lebih jauh. Oke. Ya tadi jadi agak loncat langsung ke shift ya. Tapi mungkin balik lagi dulu ke masa waktu skateboarding itu. Build The City-nya sendiri waktu yang gerilaya awal itu jalan berapa lama itu? Apa hanya 2006 aja atau cukup berkelanjutan? Sampai 2009. Oh lumayan ya berarti ya. Ya ada beberapa spot. Di mana aja spotnya? Di Cikapayang. Di Cikapayang. Di Cikapayang itu yang bentuknya kayak pot bunga gitu. Terus di Viadeg tempat sampah sama haltu bis. Di Jalan Merdeka itu kursi untuk nunggu angkot lah. Di Pajajaran itu railing. Ya handrail aja aja. Terus di Viadeg lagi ada kayak ledge. Tapi itu dokumentasinya hilang. Jadi ya segitu. Itu rata-rata udah gak ada semua tuh? Sekarang yang nyisa udah gak ada semua. Terakhir tuh sebenarnya haltu bis terakhir. Tapi udah dibongkar juga. Dibongkar sama pemerintah? Dibongkar sama pemerintah. Karena haltu bis itu dibangun di atas sidewalk yang lantainya terakhir diganti sama Ubin Baru gitu. Yang waktunya habis di putar. Habis katanya. Tapi bukan karena reaksi terhadap vandalisme yang dilakukan kalian kan? Sugandu ya gitu. Aji dia naon gitu. Cokot. Enggak. Mereka gak nyadar. Bahkan untuk kasus yang di mana ya? Standar sih. Yang di haltu bis itu ada beberapa kayaknya memang petugas-petugas pemda yang lagi lewat. Yang bagian pembangunan. Itu kita mintain bantuan dan dibantu. Kita minjem beberapa alat lah gitu. Untuk bikin si obstacle itu. Nah sebenarnya ini yang dari tadi kita ya kumaha nyambunginnya ya entry point. Mungkin straight to the point aja deh. Dari 2010 sampai sekarang itu kan ada transisi. Ada transisi. Apapun kita mau nyebutnya nanti. Yang tadi sifatnya mungkin lebih fokusnya kepada hal-hal yang sifatnya hanya skateboard aja. Tapi sekarang udah ada muatan lain gitu loh. Dan muatan lain itu yang sering menjadi orang alergi. Ya orang alergi. Parno. Ya segala macem. Segala macem ya. Sebenarnya kalau yang sepaham gue mah gak ada pertentangan. Gak harus ada pertentangan antara kedua kegiatan. Skateboard. Kerohanian gitu loh. Dan poin dari obrolan ini sebenarnya adalah untuk ngasih apa ya. Gue pengen denger secara langsung dari Inong gitu. Sesuatu yang gue rasa banyak banget membuat apa ya. Membangkitkan ketertarikan mungkin. Ketertarikan anak muda. Kepada kegiatan apa namanya kerohanian dan segala macem. Yang sebelumnya gak terjadi kalau menurut gue. Gak kelihatan gitu. Dan ini shift itu satu dari sekian banyak kegiatan anak muda. Yang bisa mungkin istilahnya mengemas suatu pesan tersebut dalam suatu package yang kayaknya kok diterima. Bahasa gaulnya ya. Bahasa gaulnya gitu. Gitu dong. Oke oke. Jadi kenapa ada si shift itu. Mungkin saya ceritanya analogi dulu nih. Iya. Analogi dulu. Waktu pertama kali saya suka surfing di pantai. Itu pertama kali berhasil naikin ombak. Wah itu seneng banget. Seneng banget dan ketika seneng tuh langsung refleksnya inget ke teman-teman yang belum nyoba surfing. Terutama teman-teman di skateboard. Wah amanya kudungasan sih ya. Kamu harus nyoba loh ini berdiri di atas ombak tuh rasanya enak banget gitu. Tapi begitu saya inget teman-teman. Gak semua teman-teman itu gampang untuk diajak main ke pantai. Ada yang takut hitam. Ada yang udah parno duluan sama ikan. Mahiyu. Ada yang ah males aja jauh. Atau apapun beragam kondisi teman-teman. Ada juga yang surfing. Mau dong ayu. Ada juga yang gitu. Nah. Saya kalau diibaratkan di sif. Fokus ke teman-teman yang memang alergi sama pantai. Yang dia udah. Udah aduh surfing. Aduh males ah. Panas. Hitam. Kegulung ombak. Ikan segala macem. Nah. Makanya saya desain gimana caranya bikin. Bikin ajakan. Untuk teman-teman ini. Yuk cobain dulu deh. Enak loh. Itu juga yang akhirnya jadi motor saya sampai hari ini untuk tetap ngajak orang ke pantai. Karena ketika misalnya nih sebut ada salah satu tokoh skateboard Pevi Permana misalnya ya. Pevi Permana ini aduh ada di kondisi yang lagi perawatan misalnya. Agak takut hitam. Saya ceritain dulu betapa main ke pantai itu pasir putihnya indah. Ikan bakarnya enak. Kelapa mudanya segar. Sampai dia mau aja dulu datang ke pantai. Terus cobain surfing. Pedalnya pun jangan pedal sendiri. Saya dorongin dulu. Begitu didorongin. Di ombak yang nyaman. Dan dia berhasil berdiri. Begitu dia berdiri dia teriak kegirangan sambil ngeliat ke saya. Mau lagi. Begitu dia bilang mau lagi itu yang bahagia saya. Dan waduh kok saya lebih seneng ya ketika ngeliat temen saya bisa merasakan kesenangan berdiri di atas ombak. Begitu juga disif. Ketika saya merasakan nyamannya sesuatu yang agak susah diceritakan sebenarnya. Sesuatu yang agak susah diceritakan. Akhirnya udah mas saya kurang pandai bercerita gitu ya. Pandai mengajak secara perbal. Makanya saya mendesain. Mendesain gimana caranya temen-temen ini mau datang aja dulu dan icip aja dulu. Setelah icip. Oh ternyata gak seperti apa yang saya pikirin kok. Oh ternyata gak. Gak seserem atau sekaku yang saya bayangkan. Kalau kayak gini mas saya mau lagi. Nah itu. Itulah yang dilakukan di sif. Sif itu. Ya memang desain dibutuhkan buat mereka yang. Mungkin masih kurang tertarik secara packaging gitu ya. Makanya kita tampilkan. Dan saya bisa ngomong gitu karena saya merasakan cukup bisa icip-icip lah. Gimana rasanya nyamannya enaknya. Walaupun itu naik turun juga sih. Iya mas. Naik turun juga sih. Enggak setiap hari surfing banget gitu. Enggak juga gitu. Iya iya iya. Cuman pernah ngerasain nyamannya dan pengen mentransfer itu ke temen-temen gitu. Iya iya. Itulah yang mendasari akhirnya. Eeeh. Apa. Desain ini ada. Desain sif yang diperuntukkan. Untuk mereka yang mungkin kurang tertarik dengan hal-hal seperti ini. Tahun berapa sih? Lahirnya mah 2015. 2015. Baru pisen ya. Gua kira sebelum itu. 2015. 2015. 2015. 2015. Nah tadi Inong misalnya ngomongin desain gitu. Saya mau desain sama desain. Nah yang apa aja sih? Bentuknya itu apa? Luarannya itu apa aja sih? Desainnya itu. Eeeh. Audio visual sih seringnya. Outputnya kan medsos ya. Tapi selain yang saya alamin di movement ini, desain itu jadi salah satu penunjang. Tapi apa yang kita desain, kontennya dulu, misalnya activity-nya atau movement-nya, itunya dulu yang dibanyakin. Movement dan activity-nya ini disampaikan dengan desain. Oke. Dengan desain yang melibatkan multimedia audio visual. Ya itu harus lihat contoh sih. Iya, iya, iya. Gitu. Ya berarti tadi audio visual, terus kan mungkin ada merchandise. Ada merchandise. Merchandise-nya itu apa aja? Ya standar clothing distro lah. Iya, iya. Dari kepala sampai kaki gitu. Termasuk si ini, tempat dimana kita ini. Kalau ini gini? Ya, jadi ini jadi ngomongin apa ya, tahapan kita bercampaign gitu ya. Oke. Yang saya rasa, gimana ya nyeritanya ya? Kan kalau analoginya surfing tadi, saya kan ketemu sama tokoh surfing lah, legend surfing lah. Nah, kalau di sini digerakan atau di movement mengajak anak muda untuk lebih melek terhadap hal-hal religi gitu kan. Guru saya ya Ustadz gitu kan. Nah, Ustadz itu menyampaikan gimana caranya biar konten ini bisa dinikmati sama anak muda. Terutama anak muda yang belum terlalu tertarik. Nah, buat saya yang cukup udah bisa merasakan kontennya, saya pengen anak muda juga ikut merasakan. Disitulah saya mendesain. Tapi sebelum mendesain, bikin dulu idealnya penuhi dulu kebutuhan-kebutuhan anak mudanya. Jadi, sebelum kita ngomong sesuatu, sebelum kita menyampaikan sesuatu, lebih ideal kalau kita udah membangun kapasitas diri dulu, sampai akhirnya mereka bisa melihat dan merasakan kehadiran kita itu bermanfaat loh. Kalau kita udah ngasih manfaat, omongan kita insya Allah lebih bisa didengar. Ya, mirip Buildi City lah. Buildi City, si Angkel bikinin dulu kebutuhan skateboarder. Kebutuhannya apa? Saat itu kebutuhannya adalah tempat bermain. Oh, oke. Penuhi dulu kebutuhannya, baru masuk ke kontennya. Kalau konten Angkel kan, ya jualan ya. Beli produknya, beli papannya. Nah, tapi lebih elok lah kalau ngomong beli papan, beli produk. Setelah berbuat sesuatu untuk kebutuhan si skateboarder, berbuat sesuatunya itu adalah menyediakan fasilitas. Ini pun jadi salah satu kebutuhan anak muda. Anak muda ini, yang saya tahu, masalahnya itu muter di lima. Pertama, masalah cinta. Masalah ngeceng-ngecengan, baper-baperan, suka si A, suka si B, diputusin, segala macem lah ya. Terus kedua, masalah karir. Lulus kuliah, lulus sekolah. Ya, pengen kerja susah. Pengen buka usaha, nggak punya modal gitu lah ya. Yang ketiga, masalah entertain. Pulang kuliah, pulang sekolah, hangout kemana ya, ngopi di mana ya, main kemana. Nonton band kah, atau main futsal, atau main skateboard kah. Yang keempat, masalah status sosial. Anak muda tuh masih butuh. Gue apa nih, anak band kah, anak geng kah, anak motor kah, anak skate kah, atau apa nih. Itu topik yang ada di anak muda. Yang kelima, keluarga rasa ingin membahagiakan ibu bapak. Kayak gitu lah ya. Wow, masih oke ya. Nah, ketika saya bersama gerakan ini, hadir. Pengen ngomong ke anak muda, sebisa mungkin sebelum ngomong, kita penuhin dulu kebutuhannya. Jadi, solusi masalah-masalah mereka. Nah, dari yang source yang ada, yang paling mungkin kita penuhi adalah sisi entertain-nya dulu. Dari lima tadi ya. Nah, sisi entertain, salah satunya adalah ini kebutuhan akan bermain. Nah, akhirnya kita coba suguhkan dulu itu. Apalagi ketika kita suguhkan tempat bermain ini, didekatkan kepada tempat beribadah. Jadi, ya saya juga ngerasain, waktu lagi check spot atau main di tempat yang, tempat umum, lagi asik main, misalnya udah masuk waktu sholat, aduh, males gini, jauh harus ke sana. Aduh, males buka sepatunya, aduh, ah, gitulah banyak alesan gitu ya. Tapi kalau udah dideketin, dimudahkan, mungkin jadi mengurangi rasa malas itu gitu. Gitulah kurang lebih ceritanya. Kalau dihubungin sama, balik lagi ke desain ya. Desain dan kreativitas lah, pendekatan kreatif. Jadi, kenapa desainnya ini ada untuk kasus menyampaikan pesan-pesan, sebutlah pesan-pesan rohani atau pesan-pesan religi. Itu pertama, kita menbiagnosa dulu. Emang pesan ini mau dikasih ke siapa? Oh, dikasih ke anak muda. Emang kalau dikasih langsung, anak muda nggak nerima? Atau gimana sih responnya? Kita riset dulu. Oh, ternyata ada yang bisa langsung nerima. Ada yang nggak. Oh, kalau yang nggak, kenapa? Yang nggak nerima, kenapa? Apakah karena packagingnya? Atau gimana nih? Soalnya kalau dari sisi kami sebagai pelakunya, meyakini produknya mah, pasti bagus. Nggak mungkin cacat. Atau jangan-jangan saya nih salesnya yang kurang ngejelasin. Atau saya nih yang salesnya kurang mengemasnya. Nah, itu akhirnya kita coba jawab. Seperti, saya biasa pakai analogi kayak gini. Ada produk kayu putih. Dimana kayu putih ini udah jelas marketnya. Udah ada pembelinya. Biasanya yang beli kayu putih itu, bapak-bapak, ibu-ibu, yang memang ketika dia membeli, alasannya sudah jelas, alasan fungsi. Yaitu fungsinya menghangatkan dan menyehatkan. Tapi produsen kayu putih sadar market yang jauh lebih luas adalah anak muda. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi mau masuk ke anak muda dengan nama kayu putih, dengan kemasan yang seperti itu, logonya Kampak. Eh, logonya apa ya? Kampak kok nggak salah. Itu dengan advertising yang seperti itu, kayaknya agak susah deh masuk ke anak muda. Dirubahlah jadi fresh care. Nah, ketika menjadi fresh care, dutanya juga Agnes Monika. Terus warnanya dirubah lagi, packagingnya di-redesign lagi. Ya ternyata lumayan bisa diterima sama anak muda. Nah, kurang lebih itulah yang kami lakukan di sini. Kita fresh care-kan segalanya. Kontennya, diksinya, audiovisualnya, eventnya, activity-nya, kita coba fresh care-kan semampu kita. Jadi itulah yang disebut aktivitas desain kita seperti itu. Oke. Outcome-nya sampai sekarang gimana? Maksudnya, hasil yang kira-kira di setelah 6 tahun jalan gitu. Saya kan mungkin sebagai penonton dari luar nih, tadi ngeliatnya tuh sebagai suatu fenomena sendiri sebenarnya. Ya. Kalau outcome itu, sebutlah diukur dengan digital medsos, akun kita namanya Shift Media, itu ya hasilnya, kalau tadi pakai analogi kayu putih dan fresh care, Shift Media di-follow-nya sama anak muda. Kita bisa lihat secara dikepoin manual gitu, oh memang anak-anak muda. Dan secara looks-nya kalau kita kepoin manual, karena saya belum tahu ada nggak sih mesin digital yang bisa mendeteksi karakter. Karakter mereka, anak muda yang gimana itu, saya nggak tahu. Cuma kalau di teksi secara manual, anak mudanya anak muda yang ya kita-kita deh gitu. Bukan anak masjid gitu. Bukan anak rohis, bukan anak LDK, bukan anak DKN. Ada segmentasi sendiri lah ya. Atau bahasa saya biasanya memperumpamakannya atau mengistilahkannya bukan ahi uhti, tapi brosis gitu. Jadi ya itu terlihat. Terlihat di luar sesuatu. Karena memang desain kita diperuntukkan untuk bro and sis, bukan untuk ahi dan uhti gitu. Kalau ngomongin desain ya. Begitulah. Sekarang mungkin kepertanyaan yang gue nggak tahu udah seberapa sering lu nemuin pertanyaan ini ya, tapi tantangannya apa? Sejauh ini? Pahit-pahitnya. Lumayan banyak sih tantangannya. Jadi karena sebutlah movement ini tuh hidup di dua dunia. Dia menyampaikan konten-konten yang ya rohani, religi, tapi menggunakan elemen-elemen yang terlihat berseberangan sama kebiasaan religi dan rohani di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sebenarnya nggak berseberangan, cuma karena baru aja gitu, baru dipakai gitu. Ya mungkin ya kalau lihat sejarah konon katanya, dulu wali juga pakai wayang. Wayang mungkin nggak disebut berseberangan dulu gitu. Ya sekarang anak muda pakai skateboard, pakai hip-hop lah, pakai macem-macem. Hanya baru dipakainya sekarang, mungkin di konten religi dan rohani, jadi terlihat aneh mungkin ya, untuk yang tidak terbiasa. Terutama, jadi kalau tadi disebut tantangan, tantangannya dari dua dunia ini. Dari dunia ahi uhti, melihat kami aneh, melihat kami agak belok gitu ya. Dari dunia brosisnya juga, kok kamu pakai dunia saya sih untuk konten itu gitu kan. Jadi akhirnya tidih-tutih dia gitu. Waduh. Ya cuman ya itu semua akan beres dengan waktu mungkin ya. Iya, iya. Dengan waktu. Jadi, kepada ahi uhti pun akan terjawab dengan waktu, kalau ternyata kami tidak melenceng insya Allah. Gitu ya. Terus kepada brosis pun, akan terjawab dengan waktu, bahwa kami, ya sama seperti kalian. Gitu nggak ada. Tetap kayak, kita teman-teman, teman main yang sama kayak dulu kok. Gitu lah. Nah itu menarik, terjawab dengan waktu. Artinya, saya nggak tahu tahapan-tahapan, apakah Inong melewati beberapa tahapan sampai akhirnya berkesimpulan, ya memang waktu aja kayaknya yang bakal buktikan. Karena saya asumsi di awal-awal pasti masih ada keinginan untuk menjawab secara langsung mungkin. Iya. Iya nggak sih? Sampai akhirnya, hah, ini mah kalau nggak akan ada abis-abisnya gitu. Bener nggak kira-kira? Atau dari dulu memang udah cenderung, ah orang kewek gitu, mau ada nada sumbang segala macem. Dulu sempat ada upaya untuk menjawab atau nggak? Sempat sih. Sempat ada upaya menjawab, tapi nggak, nggak di ranah medsos. Iya. Seperti inilah. Di forum ngobrol langsung gitu. Itu kan, ya lebih bisa ter, lebih kondusif. Iya, lebih jelas. Tapi kalau di ranah medsos kan terlalu liar, jadi nggak jadi konten postingan gitu, penjawaban-penjawaban itu. Sebenarnya tadi, poin tadi udah, udah cukup, apa namanya, istilahnya, banyak sekali menyimpulkan sih tadi soal, soal tadi terakhir bahwa, tadi bahasanya apa? Hanya waktu tadi ya. Hanya waktu yang akan ini. Mungkin si skate to fate-nya itu kali ya. Belum, eh itu udah belum sih? Oh, gimana? Belum skate to fate. Iya, sebenarnya kan, konteksnya tadi adalah ini, apa, sebenarnya kalau mau ngomongin kejawabnya itu udah kejawab. Secara sporadis udah-udah kejawab sih, bahwa, yang kadang mungkin banyak orang miskonsepsi gitu ya, tentang ketika seseorang itu, let's say lah, hijrah gitu. Hijrah, terus langsung, oh si emang udah, kia, 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 kia. Nah, yang saya lihat nih, shift itu ada di situ untuk istilahnya mendispel semua asumsi itu gitu. Akhirnya, bukan untuk, bukan untuk, bukan memerangi, dia tetap, apa namanya, justru untuk, meluruskan juga bukan, tapi memberi warna baru, mungkin terhadap, terhadap vilah tersebut. Iya, kan tadi kamu bilang, ini sesuatu yang, mungkin baru aja dilakukan sekarang, kayak tadi hip hop, skate, segala macem, sebelumnya, sebelumnya belum terjadi, walaupun tadi secara analogis, tadi ada, apa namanya, wayang, dan segala macem, gitu, dan itu bentuk upaya, slash ikhtiar, yang dilakukan temen-temen shift, untuk mencari padanan nih, sama apa yang dulu dilakukan oleh para, sunan gitu. iya, 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 iya gitu, kesimpulannya udah, betul, lebih gitu ya, apalagi nih, apalagi sob, ada yang mau nanya, pasti mau nanya ada sebenarnya, saya nanya off screen aja langsung, ada pertanyaan, pertanyaan, kalau dari si skate to fate-nya gitu ya, mungkin analogi lagi nih, kan skate itu hanya salah satu bagian dari aktivitas kehidupan kami, kita ada main skate, kita ada sekolah, kita ada makan, kita ada belajar, macem-macem lah, kalau disimulasikan menjadi sebuah video game, pernah main GTA gak, Grand Theft Auto itu, kan si, siapa sih nama tokohnya itu? ya si itulah ya si tokohnya, dia bisa mau mobilan, bisa naik pesawat, bisa jajan ke supermarket, bisa berantem, bisa tembak-tembakan, bahkan bisa main skateboard juga, kalau gak salah di GTA yang baru, main biliar, segala macem lah, tapi itu semua menjadi, ada opsi, ada opsi freeride, yang bisa mau mobilan kemanapun, jalan-jalan, nge-gym segala macem kemanapun, ada juga yang on mission, ketika dia pencet start, ketika pencet start, mobilnya itu jadi sesuatu, drive itu apa, dalam rangka apa, main skateboardnya itu dalam rangka apa, makannya dalam rangka apa, nge-gymnya dalam rangka apa, semua aktivitas di GTA, ketika pencet tombol start, dan berkomitmen terhadapi yang bikin GTA, dia langsung on mission, nah ketika on mission, jadi gak kosong aja gitu, sebelumnya kan gak ada bedanya sebenarnya, main skate, tetap main skate, makan tetap makan, nge-gym tetap nge-gym, biliar tetap nge-biliar, tapi ketika biliar skate, gym dan macem-macem itu, didedikasikan untuk, yang bikin GTA, jadi sesuatu, nah buat kami, wah ini menarik nih, jadi gak kosong gitu, jadi ternyata, main skate saya ada manfaatnya ya, ada, oh mau dong kalau gitu gitu, oh ternyata bahkan, nge-band saya pun ada manfaatnya ya, ada, oh kalau gitu ayu gitu, ketika si band, si skate, dan segala macem itu, dalam rangka, oh, oli kickflipnya gak ada yang berubah, ya kan, tapi kan, ya jadi sebuah nilai plus, ketika, ternyata gak cuman freeride loh, ini bisa, ada nilai lain, ada injeksi meaning itu ya, kembali ke deniat dan tujuan, itu sebenarnya kan, tanpa menghilangkan, funnya main skateboard, sehatnya main skateboard, gitu kan, ya apalagi, di dunia anak muda, yang saya lihat, mereka kan, ya kami gitu, mudah, mudah mengikuti, segala sesuatu, yang punya nilai keren, nah si skateboard ini, kayaknya gampang banget, untuk dibilang keren, sama anak muda, dan si keren, kalau udah keren itu, dia kayak gampang banget, untuk mendeliver pesan, si jago, si keren mah jadi kayak yang bebas, nah, kan, alangkah, baiknya, kalau si keren itu, mendeliver pesan-pesannya, yang positif, ya misalnya kayak ginilah, jaman, jaman misalnya, waktu SMA, saya juga, merasakan, ketika nonton apa, misalnya, Ben Hardcore, shelter, shelter, beyond planet earth, tapas segala macam, wow, keren gitu ya, pengen jadi kayak shelter, terus shelter, ternyata gak hanya manggung, dia juga bawa pesan-pesan, straight age, ya, vegetarian lah, apalah, oh, karena saya suka shelter, pengen juga nyobain, straight age, nah, itu, shelter bisa mendeliver, pesan-pesan straight age, ketika dia udah, punya kapasitas diri, jam bandnya, liriknya bagus, keren juga, akhirnya lebih mudah, ada pembuktiannya ya, jadi, kenapa enggak, skateboard pun, dipakai seperti itu, gitu, skateboard ini, banyak banget, potensi bisa, leading, bisa bikin trending, bisa bikin trend, gitu ya, ya, terlepas itu dari, trend hitam atau putih, dia punya potensi itu, saya juga ngalamin, gimana ngeliat, treasure segitu keren, dengan rebelnya, tapi, itu untuk saya aja, kalau untuk anak saya, jangan deh, kalau untuk anak, saya pengen bikin trend baru, pengen bikin trend yang skateboard, ya, ya, positif, gitu, gitu lah, ada pertanyaan, dari sini, emang sambil denger ya, emang sambil denger, jelas banget, paling jelas, paling jelas, silahkan, oke, oke, kalau sekarang, apakah dilihat dari ada skateboard, Nah itu teman saya sebenarnya Yang kompeten menjawab Namanya Pevi Permana Jadi untuk skateboard Dari sisi Apa ya ke pemerintahan gitu ya Baru tahun-tahun Beberapa tahun terakhir inilah mulai dibentuk Si wadahnya Untuk pembinaan atlet segala macam Baik di bawah koni Itu baru pembentukan sih Itu udah ada sekarang Soalnya setahun saya dulu Itu belum ada gitu kan Iya Baru-baru Kayaknya baru tahun ini deh Itu juga masih perencanaan-perencanaan Pembentukan gitu Jadi kalau anak muda mau Pengen jadi update nasional Bisa ikut di teman-teman Itu sekarang di Sudah mulai ada wadahnya Dari koni Dari koni Di bawah Masih di bawah koni gitu maksudnya Siap Siap-siap Siap-siap Nun pertanyaannya Ada lagi pertanyaan kita berapa lama lagi Sepuluh Oke Sepuluh menit Mungkin Nana mewakili pertanyaan teman-teman Mewakili pertanyaan teman-teman Banyak teman-teman Balik lagi ke konteks itu sih Tadi mungkin terkait dengan challenge ya Terkait dengan challenge Bahwa orang itu banyakan alergi Itu pasti ya Itu mah Kayak udah jalannya aja Alergi dari yang Apa namanya Getek Tadi bahasanya Sebelum di recording Getek Sampai yang istilahnya mungkin Agresif gitu Menolak segala macem Tapi kan kembali ke Apa yang kita obrolin Dan apa yang kita pahami Itu sebenernya ini bukan Bukan untuk Mengubah Kita gak punya kapasitas itu kan sebenernya Untuk mengubah hati Dan segala macem Itu bukan Bukan urusan kita gitu Tapi Mungkin Yang berusaha dilakukan Terutama Inong dan teman-teman shift Adalah untuk berusaha yang Sebaik mungkin Untuk Untuk ini tuh menjadi Apa namanya Pesannya tersampaikan Dalam Dalam bentuk yang memang Semestinya gitu Atau gimana tuh Pertama saya juga Pengen Pengen Kenal lebih jauh sih Si Si getek Atau si Si penolakan Itu lebih ke Yang ditolak itu produknya Atau karena kami Mengkemasnya Tadi barusan ya Kalau yang ditolaknya produknya Ya Apapun sih sebenernya Kalau yang ditolaknya produknya Atau cara kami Mengkemasnya Itu Sebenernya jadi bahan Introveksi buat kita Kenapa ya Kenapa ya Jangan-jangan memang Misalnya saya Ibarat saya sales gitu ya Jangan-jangan saya bau nih Kenapa dia menjauh gitu Atau jangan-jangan Produk kita Belum bisa kita deliver Dengan itu Sampai akhirnya Mereka belum merasakan Manfaatnya Nah jadi Yang kita bisa lakukan adalah Ya Terus berjalan Untuk Sampai Manfaatnya itu terasa Jadi menebar manfaatnya itu Kalau udah Mungkin selama ini ada Penolakan Atau sampai Getexable segala macem Karena mungkin Kehadiran kita pun Belum menjadi solusi Untuk masalah-masalah mereka Tapi kalau kita bisa hadir Bukan hanya terdengar Tapi sampai terasa Mudah-mudahan itu Akan bisa diterima Dengan berjalannya waktu Terasa dan terasa Terasa Terasanya semua Sane sebe Ya salah satunya Kenapa sampai ada ini Dan Macem-macem Karena ternyata Mendeliver pesan-pesan Religi Atau pesan-pesan rohani itu Bukan hanya Dimimbar Bukan hanya Ya banyak elemen Yang kita bisa pakai Apalagi setelah Ngasih Manfaat Ini udah tuh Barusan Nuhun bisan Siap Nuhun obrolannya Banyak yang Sebenarnya pengen diobrolin lagi Tapi nanti kita lanjutkan Oke Ini sudah Off Oke Nuhun bisan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati